Nah kalau udah kayak gini udah enak Lu mau main game atau apa gitu deh Dari HP ke proyektor ya udah bisa kayak gitu Nah udah, kalau udah kayak gini Kalian tinggal cobain aja Misalkan buat keperluan main game nih Si HP ke proyektor ya ini udah bisa Dan audionya itu udah masuk ya di proyektornya Jadi untuk di HPnya udah gak ada audio Jadi audionya udah pindah ke proyektor temen-temen Oke temen, jadi di video ini Disini gue bakal bahas Gimana caranya untuk mirroring dari HP ke proyektor temen-temen Ya buat kalian mungkin biar main game kayak gitu Nonton ke layar yang lebih besar Karena kan ya you know lah Untuk HP sendiri itu maksimal mungkin ukurannya 6,7 inch 7 inch paling besar Mungkin kalian pengguna iPad kayak gitu Tapi kalau kalian nontonnya langsung dari proyektor Itu bener-bener puas parah co Karena ukurannya bisa sampai 100 inch Ataupun mungkin sampai maksimalnya 150 inch Terus gimana caranya bang untuk mirroringnya Ya nonton aja lah videonya dari awal Sampai akhir guys Oke jadi untuk cara mirroringnya ini Kalian langsung aja nih Di proyektor kalian ya Di proyektornya itu Kalian masuk dulu aja temen-temen Ke bagian menu aplikasi Nah biasanya setiap proyektor itu Udah disediain aplikasi mirroringnya Ataupun mirroring Ada yang mirakes Ada yang transkrin Cuman disini yang tersedia punya gue itu transkrin Kalau kalian sama ya gak apa-apa Langsung aja kalian buka transkrin Jadi nanti di proyektor ini Kalian tinggal tampilannya kayak gini Nah ini untuk yang versi Android Jadi kalau kalian pengen mirroring HP kalian Yang Android ya ke proyektor Ini kalian bisa langsung barcode aja Untuk barcode yang tersedia di transkrin ini nih Yang ada di proyektornya Tapi misalkan bang gue pake iPhone Kalian tinggal beralih aja Ini kan transkrin Kalian beralih ke Airplay aja Nah jadi kalau di bagian Airplay itu Nanti bakal terdetek Ada kodenya Yang 80261 Cuman karena disini gue pake Android Jadi kalian silahkan aja Di bagian transkrin Proyektornya Kalian tinggal barcode aja Jadi HP kalian silahkan di barcode dulu Ini masuk aja ke bagian barcode Barcode Terus di barcode aja ya Untuk barcodenya yang ono Kalian tinggal di scan aja Kayak gini Kalian scan Nah misalkan di proyektor kalian Bang gue transkrinnya itu Nggak ada transkrin guide nya Kayak gini Nggak ada barcode nya Nanti untuk link nya Bakal gue sediain aja Nah kalau buat kalian Yang ngebarcode kayak gini Udah ada nih Masuk ke browsernya Nanti tampilannya kayak gini Sebentar Jadi nanti di device kalian Ataupun di Android kalian Kalian tinggal pilih aja Cari Ataupun buka gitu ya Kalian tinggal pilih Cari atau buka Nanti biasanya masuk ke browser Temen-temen Nah Jadi di browser ini Nanti ada beberapa pilihan Untuk transkrinnya Sebentar Ini ada yang version Android Yang paling atas ya Transkrin For Android Ada yang transkrin For Windows Karena disini kita pengen Proyektornya itu Proyeksi dari HP ke Proyektor Lo download yang transkrin For Android Jadi tinggal di klik aja Icon hijaunya Nanti biasanya kalian tinggal Langsung di download aja By the way Ini kalian gak usah khawatir Kalau ada keterang kayak gini Karena kita downloadnya Dari luar Playstore ya Ini aplikasi memang Yang diharuskan Untuk kalian gunain Untuk mirroring Dari HP ke proyektor Nah kalian tinggal tunggu aja Ini lagi proses download Dan di bagian proyektornya Ini biarin aja Dengan tampilan kondisi Kayak gini Nah jadi nanti Kalau misalkan kalian Udah berhasil download nih Untuk transkrinnya Ini sebentar Sebentar lagi selesai nih Kurang lebih ukurannya ringan ya Cuma 12 MB Nah ini udah berhasil Kalian tinggal buka aja Dari sini aja langsung Tinggal di klik lagi aja Nanti kalau minta perizinan Untuk Chrome kalian Kalian masuk ke Stellan aja Kalian pilih Stellan Izinkan aja Untuk keterangan Yang install aplikasi Tidak dikenal ya Kalian izinkan Nah Kalau misalkan di HP kalian Ada disclaimer kayak gini Kalian tinggal pilih Yang lingkarannya Saya menyedari Itu untuk Apa Namanya disclaimer nya Diizinkan aja Terus kalian klik aja oke Kayak gitu Nah kalau udah Ingin menginstall aplikasi ini Jadi kalian silahkan Diunduh Udah diunduh Dipasang nih Aplikasi transkrinnya Sebentar Tadi gue kliknya Batal ya Nih sebentar Gue klik ulang lagi ya Ini gue install aja Langsung Nah Kita install dulu Ataupun kita pasang dulu Aplikasi transkrinnya Di HP Nah nanti Kalau misalkan Udah selesai Untuk aplikasi transkrinnya Udah berhasil terpasang Kayak gini Kalian tinggal Pilih buka aja Kalian klik buka Di HP kalian Nah Kondisi di HP kalian tuh Nanti transkrin aplikasinya Kayak gini Nanti ada keterangan Mulai sekarang temen temen Tinggal di klik aja Mulai sekarang Terus ada Perizinan Kalian setuju aja Lalu klik aja Setuju Nah di bagian tampilan HP lain ini Kalian tinggal cari Aplikasi transkrinnya Lalu cari Transkrin Cari aja Untuk keterangan Aplikasi transkrin Nah ini ada ya Transkrin Tinggal di klik Terus kalian izinkan aja Di HP lain ya Di atas HP lain Nah kayak gitu Kalau misalkan udah Tinggal di back lagi Back lagi aja Nah Jadi nanti Di transkrin HP kalian Ini ke detect temen temen Sebentar Nah untuk Device dari Mirroringnya ya Nah Ini untuk transkrin Yang ada di proyektornya Udah sesuai Kodenya Transkrin SSID ya 80261 Dan yang ada di proyektor Juga sama 80261 Jadi ya Udah sama temen temen Nah udah sama semua ya Transkrin 80261 Sorry Nah ini udah Kalau udah ya Di HP kalian tinggal Di tab aja Ataupun di klik Dipilih transkrinnya Kalian klik 80261 nya Dan kode ini beda-beda ya Setiap proyektor Kalian klik aja Nah Nanti kalau udah Diklik kayak gini Nih di klik aja Misalkan Nah ini ada Sedang menghubungkan Nah kalau beralih Ke bagian kayak gini Kalian tinggal kembali aja Kayak gitu Nah Jadi disini nanti Bakal ada keterangan kayak gini Mulai proyeksi Foto Audio Dokumen Jarak jauh Kalian tinggal pilih Mulai proyeksinya aja Lalu klik Mulai proyeksi Nah kalau misalkan ada keterangan kayak gini Mulai merekam Atau melakukan transmisi Dan transkrin Tinggal mulai sekarang Diklik Nah kalau misalkan ada persetujuan Untuk audionya Izinkan Karena disini udah include dengan audio Dan maka untuk HP kita Udah berhasil Untuk di mirroring Ke proyektor Nah kayak gitu Jadi kalau misalkan kondisi Di aplikasi transkrin HP kalian udah terhubung kayak gini Jangan di back ya Tapi di close Nah kayak gitu Karena kalau di back itu Nanti terputus Nah kalau udah kayak gini Udah enak Lu mau main game Atau apa gitu deh Dari HP ke proyektor Ya udah bisa Kayak gitu Jadi caranya simple Tanpa kabel-kabelan sama sekali Nah cuman Kelebihannya disini Harus diketahuin juga Biasanya di aplikasi transkrin Ini tuh ada icon lingkaran Kayak gini Nah icon lingkaran itu Biasanya Nah icon pensil Itu biasanya Kayak buat presentasi Teman-teman Jadi kalau misalkan kalian Pengen di tab ya Lingkarannya Nanti ada dua pilihan tuh Kelihatan gak sih Sebentar Nah tuh ada icon kayak Kuas chat kayak gitu Itu tinggal di klik Nanti dia bisa Pilihan warna Terus buat dicoret-coret aja Dari HP kalian Ke ini Nah ini bisa nih Ini hilangin dulu ya Kita back dulu Gue testing dulu Gue klik ya Lingkarannya Gue klik Terus pilih icon ini Terus tinggal Coret-coret Nah ini kayak gitu Jadi ya presentasi Dari HP ke Proyektor juga bisa tuh Kayak gitu teman-teman Nah jadi ada Coret-coretannya Kalau pengen di back Di hapus Hilangin aja Nah udah Kalau udah kayak gini Kalian tinggal Cobain aja Misalkan buat keperluan Main game nih Si HP Ke proyektor Ya ini udah bisa Dan audionya itu udah masuk ya Di proyektornya Jadi untuk di HPnya Udah gak ada audio Jadi audionya udah pindah Ke proyektor Teman-teman Nah kayak gitu Ini gue testing dulu dah Tapi kalau kalian Misalkan nanya Bang ada delay atau enggak Ya kemungkinan delaynya Seperti yang detik sih Nah kayak gitu lah Kurang lebih dikit doang Untuk delaynya Cuman agak berasa aja sih Kalau buat main game-nya ya Tapi menurut gue Kalau misalkan kalian Keperluan buat Musik kayak gitu Buat dengerin musik Nonton film Menurut gue gak terlalu Apa sih Gak terlalu Berasa banget lah Jadi ya kurang lebih Kayak gini aja Mungkin buat keperluan yang perlu Untuk main game Kayak gitu ya Mirroring dari HP Ke proyektor Ini udah worth it banget Jadi kurang lebih Caranya kayak gitu aja Keperluan